Intro Pemirsa kita menuju ke informasi yang pertama Keberhasilan Satuan Reserse Narkoba Polresta Palangkaraya Menyita 126 paket sabu dalam kurun satu bulan terakhir Hal ini diungkapkan pada press release pada Senin kemarin 24 Agustus 2020 Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri Selaku Kapolresta Palangkaraya mengungkapkan hal tersebut Saat menggelar press release terkait pengungkapan kasus narkotika di Lobima Polres Jalan Cilikriwut Kota Palangkaraya Keberhasilan anggotanya dalam mengungkap peredaran barang haram tersebut Dalam kurun waktu satu bulan Yakni mulai bulan Juli hingga Agustus tahun 2020 Patut diapresiasi Satres narkoba Polresta Palangkaraya Berhasil mengamankan 126 paket narkotika jenis sabu Seberat kotor 65,50 gram Dan 11 orang yang tertakap tangan menguasai Memiliki, menyimpan, maupun menyediakan barang haram tersebut Menurut Kapolresta Palangkaraya Dari hasil pemeriksaan petugas Para pelaku tersebut memperoleh maupun membeli sabu dari seseorang Yang berasal dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Sesampai di Palangkaraya Barang haram tersebut ada yang diedarkan kembali Dan ada pula dipergunakan atau dikonsumsi sendiri Dari ke 11 tersangka ini dan 9 LP Kita bagi di dalam 2 kategori Yaitu yang barang buktinya di bawah 5 gram Itu kita kenakan pasal 114 ayat 1 pasal 112 ayat 1 Juntuh pasal 132 undang-undang nomor 35 2009 Yaitu ancaman hukuman 4 tahun dan maksimal 12 tahun Dan denda 8 miliar untuk barang bukti yang di bawah 5 gram Sedangkan untuk para tersangka yang Kedapatan membawa lebih dari 5 gram Kita kenakan dengan pasal 114 ayat 2 Pasal 112 ayat 2 Juntuh pasal 132 Ayat 1 undang-undang RI 35 2009 Dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun Maksimal pidana mati serta denda sebanyak-banyak Denda paling banyak 15 miliar Dari Kota Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan 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 Dari Kota Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan